Nah jadi gue sekarang lagi ada di Celing Wash dan lagi ada kerjaan kecil nih Jadi si adik gue nih, si Galih, beli, eh mau pasang kelakson Tapi kelaksonnya dari si RV Turbo, OM-nya si RV Turbo Jadi dulu si adik gue tuh pakenya flosser pernah, kita pake fer pernah, kita pake dinsel pernah Dan sekarang lagi pengen coba si RV Turbo yang keluaran dari Mitsuba Jadi OM-nya, bener-bener OM-nya originalnya, sorry malah, originalnya si RV Turbo Nah gue juga pengen tau outputnya kayak gimana, jadinya kayak gimana Kita bakal pasang dan gue bakalan nge-vlogin cara pasangnya juga Langsung aja kita bongkar nih Nah anyway, ini adalah motor Galih yang baru, motor adik gue yang baru Jadi dia udah gak pake si Karma, Karma udah dijual ke salah satu ownernya si, sorry, karyawannya Skuto Jadi sekarang dia pake ini namanya, kalo gak salah Siapa ya? Arjuna apa siapa gitu Iya, ya, D, namanya siapa D? D Aduh, galihnya gak ada Nama motor lu siapa? Sepia Oh sepia, jadi namanya sepia ini yang sekarang Nah gue pengen tau, eh lo pengen tau kayak gimana aja Kita bongkar sekarang Dan kita pasang si Mitsuba ini Outputnya kayak gimana ya Nah, jadi kalo lo pengen tau boxnya si Klakson, si RV Turbo ini jadi kayak gini Jadi dapet 2 nih, 2, 1, 1 Disini ada bacaannya Horn AC Low yang ini Highnya Nah tuh, jadi ada Beda ya Beda nih, jangan salah Dan lo, ketika lo buka Ya itu, disini cuman kayak gini aja Cuman PR-nya ini adalah Soketnya si RV Turbo ini tuh beda Nah, model soketnya kayak gini Jadi, lo harus beli soket khusus Kayak gini modelnya Nah, ini soket khususnya Dan Dapet kayak gini aneh nih Kalo gak salah ya, ini tuh sekitar 350 ribu Dan ini tuh sekitar 80 ribuan Di luar ongkir Jadi bisa ketauan kan harganya berapa Jadi ini bener-bener kayak modelnya HID Kedap-kedap air gitu loh Ada Karetnya gitu, sil-silnya gitu Recommended sih Nah, untuk rencananya nih Gue bakal nge-custom sendiri Karena gue lebih percaya dengan kabel-kabel AWG Dibanding kabel-kabel yang beli Jadi kita nge-custom sendiri Cuman gue belum dapet relay yang 100A atau 80A Jadi disini kita pake Eh, 40A dulu Oke Kita nungguin kali dibongkar dulu ya Biar enak Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, jadi sekarang lagi proses ini Ngurut kabel Posisinya yang enak di mana Karena biar rapi Jadi semua kabel diselip-selipin ya Semua kabel diselip-selipin Cuman modalnya adalah Teliti sama kabel TIS Nah, ini lagi dibuka dulu Biar enak kerutan kabelnya kemana Jadi diselip-selipin Lewat sini Biar enak lah penempatannya Setting penempatan Jadi, kalau untuk pemasangannya Kalian bisa browsing aja ya Cara bikin relay klakson kayak gimana Kayak 30 di relay itu Larinya ke positif aki Terusnya Nomor-nomor sekian ke klakson Dan ada nomor 78 Apa 87 itu ke klakson yang Keongnya Jadi, nanti kalian tinggal browsing aja Disitunya di Google udah banyak banget Ini gue cuman mau setting Pemasangannya kayak gimana Oke, nanti mungkin sebelumnya Bakal gue tes klakson orinya kayak gimana Dan sebelum dan sesudahnya sih Lebih tepatnya Oke, lanjut kita ikutin terus ya Biar pemasangannya biar rapi Jadi kabel merahnya ada disitu Tut lewat dalam Dikat bareng kabel body Nah, sekarang tinggal penempatan sih Relay-nya Kalau ketika relay-nya udah rapi Enak jadinya Nanti kemana-mana kabelnya tuh bakal Tahu ukuran panjang pendek itu Semana Ini adalah fitting si posisi Fitting posisi klakson Karena banyak di video YouTube Itu taruh di bawah Di mana Nah, kita gak pengen Kita pengen itu Selalu berdampingan antara Lakson mid sama low-nya Karena vario-vario gue pun Itu deketan disininya Ini lah Makanya lagi diakalin Cari posisi paling pasnya tuh ada di mana Kita bukan bengkel Tapi kita usahain buat motor sendiri Yang terbaik settingannya Tuh Setting dulu Pokoknya sampai pas Kita fit-fitin dulu Baru kita main ke kabel-kabel lagi Yuk kita ikutin aja Kelanjutannya kayak gimana Ini masih prototipe Masih prototipe Tapi On the way test Ntar tinggal dirapihin Bracket-bracketnya Nah, ini Posisi bunyinya kayak gini Nah, ini Redo Salah satu Tukang polesnya Celingwash Jadi kalau ada poles-polesan Sama Mas Redo ini Dia anak VJ Nah, ini Mas Gali lagi Proses Ngerapihin kabelnya deh Ya, jadi disolasin semua Biar gak ada kontak bodi Dan Rapi aja sih Karena kan Akan masuk-masuk nanti Jadi nextnya Mas Gali tinggal Benerin bracket ini ya Mas ya Biar patent Entah dibor kayak sininya Terus dibikin plat yang lebih tebel Biar gak begitu getar Seperti itu Oke Tadi udah kita tes Kayaknya gue akan bantuin dulu Proses perekamannya Akan kusut dari jauh Nah, ini udah rapi nih deh Semuanya tuh Semuanya tuh aman Jadi posisinya Better disitu Nah, kan enak dilihat deh Motor standar Tapi rapi Tinggal paling next adalah Benerin bracket ini nih Bracket ini Bracket ini diperkuat Diperkuat Posisinya dibikin lengkung yang rapi Letter L gitu Itu aja sih So far juga Baut gak ada yang kurang Aman Tinggal pasang pelan-pelan bagian bawahnya Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Tidak